Hei ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan opa main di channel yang terbang-bang apa kabar teman-teman semuanya lama banget opa gak berjumpa lama banget opa gak nge-nongol aduh belepotan sampe saking semangatnya ya jadi opa tuh udah lama banget gak bikin vlog kayak gini tetap-tetap muka gitu alias setor muka karena opa merasa kemarin itu sibuk banget karena baru pulang dari indo udah setahun opa di indonesia opa beradaptasi ini itu segala macem jadinya gak ada waktu biasanya opa tuh kalau masukin cuman video-video tanpa ada muka opa gitu ya jadi di video kali ini insyaallah opa mau bertetap muka setor muka dan inilah penampakan opa setelah satu tahun tinggal di indonesia memang sangat membengkak sekali karena mungkin opa bahagia atau senang atau gimana gak tau lah ya tapi alhamdulillah banget lah ya kita harus bersyukur dalam hal apapun ya alhamdulillah opa sehat sampai saat ini dan di video kali ini pertama-tama opa mau nyapa dulu dah ya udah lama gak nyapa semoga semuanya sehat lah ya yang pastinya apa kabar teman-teman semuanya jadi di video kali ini opa mau membahas tentang yang lagi gemar-gemarnya saat ini gempor-gempornya atau lagi booming banget di kalangan masyarakat terutama di daerah opa sendiri yaitu tentang facebook meta atau facebook pro dan sebelumnya opa mau minta maaf karena opa mau menceritakan sesuatu itu berdasarkan pengalaman opa sendiri jadi opa gak mau ngomong-ngomong tentang orang lain karena opa gak tau dan ini akan menimbulkan fitnah jadi yang opa mau sampaikan hari ini kepada teman-teman semua online yaitu tentang pengalaman opa ketika opa mengikuti apa namanya facebook pro atau facebook meta sebenarnya kalau ada yang bertanya sama opa apa sih facebook pro atau facebook meta opa gak bisa jawab karena opa itu gak tau jujur opa memasuki dunia ini cuma baru 3 minggu dan itu pun karena apa karena ternyata di dalam satu RT, satu RW, satu kampus, satu dusun, satu kecamatan semuanya ibu-ibu disini itu pada ikutan facebook pro atau facebook meta yang mana membuat opa sendiri cuma ingin mencobanya jadi pada saat itu opa kalau gak salah tanggal 3 Januari opa tuh bikin ya bikin channel yang facebook meta lah facebook pro gitu lah gak tau itu apa gimana lah namanya ya bikin dan ternyata disitu tuh gak semudah yang dibilang sama ibu-ibu itu tuh prosesnya menurut opa sangat rumit banget gitu ya tapi kita kembali ke pribadi kita bener gak sih kita tuh mau bikin serumit itu pun kita mau bikin atau menjalani dan ternyata ada dampak positif dan negatifnya daripada facebook ini yang meracuni ibu-ibu di kampung-kampung saat ini tentunya dan ternyata yang teracuni saya sendiri jadi saya juga teracuni bahkan saya tergiur gitu ya nah disini saya mau ngomong tentang dampak positifnya dulu ya dari facebook pro itu apa sih sebenarnya dampak positif dari facebook pro ini menurut opa pribadi katanya ini masih katanya kenapa bilang katanya karena opa belum pernah karena opa belum ngalamin cuman berdasarkan yang opa lihat dalam 3 minggu kemarin ada 3 dampak positif dari facebook pro ini yang pertama seperti biasa menghasilkan uang ya bener banget kalau facebook meta itu facebook meta kita itu udah memenuhi persyaratan dari bank meta atau bank memet itu kita akan mendapatkan penghasilan daripada itu bank memet karena di video-video kita itu banyak iklannya atau ada iklannya tetapi itu tidak mudah teman-teman disini opa gak akan menjelaskan bagaimana persyaratannya harus berapa pendukungnya, pengikutnya ataupun jam tayangnya opa gak mau membahas itu karena opa bukan mau membahas tentang facebook pro yang seperti itu yang mau opa bahas kali ini adalah tentang bagaimana facebook pro meracuni ibu-ibu di kampung-kampung dan terutama buat saya jadi ini kan pengalaman saya pribadi jadi saya ulangi keuntungan dari facebook pro meta itu satu tadi menghasilkan uang ya teman-teman dan yang kedua apa namanya ya menambah wawasan asal sosialisasi nah jadi kenapa opa bilang menambah wawasan atau sosialisasi karena ini terjadi pada opa sendiri begitu opa pulang Indonesia yang opa lakukan di rumah adalah hanya cuma di rumah gak kemana-mana bahkan opa juga gak ke mesin karena saat itu opa cuma istirahat di rumah terus sama ibu bapak sama adik-adik saudara-saudara opa meluangkan waktu gitu kan saking lamanya opa gak balik ya kan nah selang beberapa saat opa itu diajak main sama tetangga katanya opa kamu jangan di rumah aja coba kamu keluar oh yaudah akhirnya opa ikut dan apa yang opa lihat teman-teman ternyata yang opa lihat itu ibu-ibu yang ngajak opa main itu mereka memvideokan setiap every moment every moment yang mereka lakukan itu mereka video dan mereka videonya itu dimasukkan kemana ya ke facebook pro itu alias facebook meta yang mana setelah opa gaul dengan ibu-ibu itu opa teracuni opa terbuai dan akhirnya apa teman-teman karena saking opa terbuai dan teracuni akhirnya opa ikut-ikutan bikin facebook pro akhirnya pada tanggal 3 januari itu kemarin opa bikin facebook pro ya teman-teman dan ternyata setelah opa jalani memang sangat sulit banget awalnya karena kita konsistennya pertamanya itu apa cari duit teman-teman cari dolar gak lah janganlah monafik semuanya juga awalnya itu untuk apa mencari dolar kan nah jadi kalau kita terlalu menekankan diri kita untuk mencari dolar di facebook pro itu itu bener-bener apa namanya kita jadi tertekan banget akhirnya setelah opa pikir lagi ini aku kayaknya tertekan banget deh jadi segala sesuatunya itu kayak harus menguntungkan kayak harus bagus ya kayak harus banyak yang ngikutin banyak yang komen banyak yang subscribe banyak yang ngelak kayak gitu kan akhirnya yaudah opa enjoyin aja apa yang kiranya opa bagus menurut opa ya opa masukin ke facebook pro jadi itu tadi keuntungan kedua adalah bersolizialisasi atau banyak kawan dan keuntungan ketiga adalah mengawadikan setiap kenangan nah ini mengabadikan setiap kenangan itu biasanya ibu-ibu ketika ibu-ibu lagi kumpul-kumpul ya lagi di sawah atau mungkin lagi ngaliwa sama temen-temennya atau juga mungkin lagi senam biasanya kayak gitu ya jadi apapun yang ibu-ibu lakukan itu biasanya di video dan itu bukan ibu-ibu tapi saya pribadi juga seperti itu makanya saya bilang tadi tolong jangan ada yang tersinggung karena ini adalah menceritakan saya sendiri bagaimana saya tergiur terbawa terangan-angan oleh facebook pro alias bang memet gitu ya nah dan ini dampak negatifnya dampak negatifnya sangat banget sangat-sangat banyak sekali aduh saya saking semangatnya belepotan ini ya dampak daripada negatifnya dari bang memet itu iyalah banyak lah pokoknya yang pertama kalau menurut opa ini menurut opa ya saya nggak tahu kalau menurut teman-teman jadi kalau menurut opa itu banyak pulsa habis jadi kita itu ya harus sering banyak pulsa harus mengisi pulsa karena facebook memet itu apa namanya setiap saat itu harus online berbeda dengan saya nggak tahu aplikasi lainnya barangkali tiktok atau barangkali instagram karena saya nggak ikut tiktok saya nggak ikut instagram itu saya lihat meta itu opa lihat harus bener-bener banyak pulsa untuk berdialog ataupun apa namanya ngobrol dengan orang banyak gitu jadi itu menghabiskan banyak pulsa dan waktu menurut opa satu pulsa dan yang kedua waktu dari waktu itu aja kita harus selalu online di hp dan membalas setiap komen-komen itu harus dibalas karena saking katanya semakin kita banyak komen di orang itu bagus banget kita berinteraksasinya katanya seperti itu yang mana opa juga nggak tahu karena opa itu jarang jarang ya opa itu sekali-kali aja gitu nggak tiap-tiap saat karena opa belum-belum menjiwai sampai ke sana ini cuma opa karena lagi terbuai aja opa masukin video aja gitu sampai nggak nggak menjiwai nggak tahu banyak gimana-gimana itu nggak tahu bahkan ada yang bilang katanya jangan komen pakai stiker bisa spam atau dan lain sebagainya bahkan ada yang seperti itu dan itu menurut opa ya namanya komen kan kita ada yang mau pakai stiker ada yang mau pakai tulisan atau mau pakai hadiah atau apa itu kan nggak tahu lah ya pokoknya opa belum tahu lah segi itunya tapi disini yang opa mau jelaskan adalah bagaimana segi negatifnya kepada opa sendiri di facebook meta itu tadi gitu yang ketiga itu mungkin kalau yang ketiga itu jadi apa namanya jadi ya tadi kayak sepertinya sudah opa bahas ya waktu itu ya jadi apalagi ya saya jadi lupa ini oke lah teman-teman sebenarnya tadi saya semangat banget membawas ini cuman saya juga takut salah bicara karena ini kan menyangkut orang banyak ya terutama di kalangan sobat-sobat opa disini yang ada di daerah tempat tinggal opa jadi sekali lagi jangan jangan tersinggung jangan jangan marah jangan jangan ini lah ini kan cuman pengalaman pribadi opa jadi opa itu kemarin sempat tergiur dengan facebook meta yang mana benar-benar menguras tenaga otak semacam itu ya menguras tenaga ya kita kan karena harus selalu di hp menguras otak kita harus berpikir bagaimana caranya bikin video yang bagus untuk dimasukin ke facebook pro gitu ke facebook meta jadi sekarang setelah opa merasa opa kayak gini banget opa maunya enjoy maunya nyaman setelah opa ngerasa pengen enjoy pengen nyaman akhirnya opa bikin oh yaudah berarti aku harus menikmatinya dulu kalau udah suka menikmati biasanya kan jadi nyaman jadi gampang jadi untuk ibu-ibu semuanya dan untuk pribadi opa juga mendingan kita santai aja taruh video sebanyak mungkin jangan sepatah semangat yang penting kita tetap konsisten mengasukkan video itu aja kalau menurut opa temanya mau apapun ya biasanya kan kehidupan sehari-hari apa aja itu bisa yang penting ya itu tadi komitmen bu jadi harus terus-terus dan terus mengapus selama kita punya pulsa tentunya jadi sekali lagi opa minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan semuanya ini cuma apa namanya ugit-ugit yang mau bukan ugit-ugit unek-unek yang mau opa sampaikan tentang keadaan opa saat-saat ini yang baru mengenali facebook pro atau facebook meta jadi buat teman-teman jangan dibully ya tapi gak apa-apalah salam kenal buat semuanya dari opa mind buat teman-teman yang baru bergabung silahkan lihat videonya opa kalau teman-teman suka dengan videonya opa taruh komennya di bawah jangan lupa loncengnya dibunyikan dan di subscribe juga channelnya biar teman-teman gak ketinggalan setiap info dari opa insya Allah kedepannya opa mau bikin video yang lebih banyak lagi seperti ini karena gimana ya karena udah lama banget karena opa juga opa juga gak apa namanya gak bikin video seperti ini rasanya udah lama jadi opa ya insya Allah bikin lagi kedepannya pokoknya kalau ada waktu opa mau bikin lagi lah ya ini opa sangat excited banget jadi ngomongnya di repeat lagi di repeat lagi di repeat lagi opa minta maaf ya oke lah teman-teman sekian dulu dari opa thank you so much for watching asio in a video dan salam sehat untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh